Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara setek bunga ekor biak ini Agar langsung hidup Ya ini sementara kita potong dulu dengan gunting seperti ini Ini sekitar 20 cm pada batang yang sudah keras Jadi tanaman ini bisa disetek mudah dan langsung hidup Ini kita potong seperti ini dengan gunting ataupun arit pisau itu sama saja Yang penting tajam dan hasil kulitnya itu tidak robek Karena ini saya potong dari gunting ini saya rapikan dulu Merapikan yaitu akar yang kulit yang pecah Jadi tidak boleh kulit pecah itu bisa menjadi gagal setek ataupun pembusukan Media tanam sudah kita masukkan yaitu skam tanah merah gembur Dan pupuk kandangnya sedikit saja Lalu daun seperti ini yang sudah tua di bawah itu dikurangin saja Seperti ini Tancapkan ke media tanam ini sekitar 3 cm saja Jadi jangan terlalu dalam Karena menghindari lembab Setelah tanam itu jangan disiram dulu Karena tidak suka banyak air Nah seperti ini ya Jadi cara tanamnya seperti ini Setelah 2 bulan itu sudah berbunga seperti ini Jadi ini langsung hidup Ya posisi 2 bulan Itu sudah normal seperti ini Yang sebenarnya ini langsung hidup Langsung keluar akar Ini kita bongkar seperti ini Ini akarnya Jadi akarnya itu kalau baru stack seperti ini Kecil-kecil seperti ini Jadi karena ada yang menanyakan juga hasilnya Pada video edupasi itu sebenarnya cerita tentang proses Karena kalau sampai berakar seperti ini Itu dalam waktu 2 bulan itu baru kita bisa membuat videonya Nah seperti ini Jadi cara megangnya itu di tengah-tengah antara duri Ada yang komentar durinya apa tidak kena Ya jadi tidak Kita megangnya dengan jari di tengah-tengah duri Dan yang lama itu sudah tumbuh juga Sudah padat limun seperti ini Ini induknya ya sudah bagus berbunga Untuk iklimnya di tempat panas matahari Dan Kalau sudah besar itu terlindung dari daun-daunnya Jadi durinya itu tidak mengenai tangan Ini durinya itu tajam sekali Pendek-pendek dekat batang Lalu ini kita tanam lagi saja Ini sudah kita buktikan Yang biarpun semua video saya itu adalah pengalaman Kita sudah melakukannya Jadi tidak coba-coba Termasuk 2800 video Di channel ini terkait tanaman bisa untuk dipelajari Yang belum subscribe silahkan subscribe Share, komen, like Agar video ini semakin bermanfaat Untuk generasi muda berikutnya Jadi untuk bisa kita harus sering praktek Ya praktek uji coba Tanaman itu adalah makhluk hidup Jadi tidak cukup dengan teori Ya teori dan praktek itu berbeda Teorinya mudah, prakteknya belum tentu berhasil Kita untuk berhasil harus kerja keras Harus kerja ikhlas Dan kita banyak menemukan hal Banyak menemukan masalah itu Kita bisa mengatasi Dalam waktu yang lama Karena seiring menunggu pertumbuhan Di usia tanam pada tanaman itu berbeda-beda Perawatannya pun begitu juga ya Di usia muda dan usia tua Itu beberapa tahun kemudian Untuk perawatan lain Ada yang merawat total Merawat lingan dan lain-lain Nanti silahkan saja Ditonton di video-video saya Sebelumnya Untuk durinya itu Bisa dikurangi seperti ini Dipotong saja dengan gunting Itu tidak ada masalah Dan tidak merusak tanaman Jadi bagi yang tidak Mau ada durinya itu Duri bisa dipotong dengan gunting Seperti ini Mepet di batang kerasnya itu Bisa ya Jadi ini bisa aman Setelah kita potong itu Untuk duri seperti ini itu Tidak ada masalahnya Untuk pertumbuhan Jadi kita dikurangi seperti ini Kalau sudah besar itu terlindungi Dari daun Jadi duri itu tidak kena Nah ini kita dibereskan Beresin seperti ini Dan kita pegang Ini sudah aman Untuk iklimnya di tempat panas matahari Disiram secukupnya saja Kalau media tanam masih basah itu Tidak perlu disiram Jadi nanti Jadi nanti untuk bunga ekor biya ini pastikan Media tanam harus gembur Dan di tempat panas matahari Nah ini dipegang seperti ini Aman Jadi durinya itu aman Bukan kita kebal Karena ada teknik Megangnya Setelah duri kita potong gunting Dipegang itu bisa aman Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Sampai jumpa